Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan Mohon maaf ya teman-teman saya sudah lama tidak upload video karena kebetulan saya sekarang udah terima orderan jadi sibuk banget bikin pesanan kue Tapi mudah-mudahan tahun depan saya akan fokus lagi di bikin konten saja ya Dan ini juga pesanan orang saya bikin dengan dipotong dulu baru dihias dan juga dihias dulu baru dipotong Menurut saya dua-duanya perlu ketelitian dan juga untuk keknya ini perlu ketelitian juga dalam membuatnya agar hasilnya bisa tinggi dan bagus empuk gitu teman-teman Gimana cara bikinnya yuk kita mulai Untuk kek kali ini saya bikin dua versi yang satu saya mixer dengan mixer standing mixer yang satu lagi dengan hand mixer Untuk resep lengkap kalian langsung saja baca box deskripsi Untuk standing mixer saya hanya akan mixer selama lima menit Kemudian dua menit berikutnya saya mixer dengan kecepatan rendah untuk memasukkan tepung Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman Setelah lima atau enam menit kalian kecilkan ke kecepatan yang paling kecil lalu masukkan tepungnya Masukkan tepung satu sendok satu sendok tapi jangan lama ya teman-teman kita tidak mau ini over mix karena hanya agar tercampur Rata saja setelah semua tepung masuk langsung kita matikan mesinnya Lanjut kita ratakan di baskom yang lain teman-teman agar lebih mudah pencampurannya dan kalau kalian merasa warna coklatnya kurang kalian tambahkan Tadi saya hanya kasih sekitar 6 gram saya merasa kurang coklat jadi saya tambahkan sedikit dan ini kita cukup aduk balik saja Kita akan pakai mentega cair disini mentega cairnya saya pakai yang biang teman-teman Seperti yang kalian tahu saya kan jual korman AMF itu waktu saya angkat dari untuk ditimbang-timbang ada yang cair Jadi yang cairnya itu saya ambil saya bikin untuk kue ini dan kita akan aduk Dengan cara diaduk balik seperti ini sampai adonan rata tetapi jangan sampai over mix jangan sampai juga under mix Proses kocok telur kemudian pencampuran bahan-bahan semua ini penting teman-teman Semua yang menentukan kue kalian hasilnya tinggi atau pendek Keras atau lembut Untuk loyang kita akan pakai ukuran 21 cm Kita alasi dengan baking paper seperti ini Dan sebelumnya loyang sudah dioles dengan karlo ataupun minyak sayur Kita langsung saja tuang kemudian kita ketuk-ketuk sebentar untuk mengeluarkan bubbles dan langsung kita akan panggang Untuk kue berikutnya saya mixer dengan hand mixer teman-teman Saya sudah mixer selama 7 menit tetapi hasilnya masih lembek Saya mixer selama 10 menit hasilnya masih lumayan oke Tapi menurut saya 15 menit kalian mixer baru hasilnya akan menjadi kental berjejak Ini kalian lihat konsistensinya ya Saya mixer ini selama 7 menit Nah hasilnya lembek seperti ini Konsistensi yang baik seperti ini teman-teman Kalian lihat adonannya kental banget Jadi bila kalian pakai hand mixer pastikan kalian mixer sampai kental berjejak seperti ini Saya bikin 3 loyang tetapi tiga-tiganya menghasilkan tinggi yang berbeda Nanti kalian baca box deskripsi untuk keterangan lebih jelas dan lengkap Dan ini yang paling jelek teman-teman Hasilnya cuma setengahnya saja pendek banget ya Kalau sudah seperti ini maka hasilnya tidak akan cantik Kita akan panggang dengan api atas 160 derajat api bawah 170 derajat Dan lamanya ini tergantung dari oven kalian masing-masing Bisa 20 menit bisa 25 menit ya teman-teman Jadi nanti kalian pastikan tes tusuk dulu Ini sudah mateng atau belum Ini adalah hasil dari yang saya bikin dengan hand mixer ya teman-teman Pendek tidak cantik Tapi kalau yang pakai standing mixer yang warna coklat itu cantik banget Cuma mohon maaf lupa gak di videoin gitu Untuk buttercream menurut saya buttercream yang saya bikin di video yang sudah lama Itu yang terbaik teman-teman yang menggunakan coklat putih Hasilnya lebih kokoh Kalau yang ini hanya cream cheese dan mentega Kemudian susu kental manis itu hasilnya cepat mencair Tetapi karena ini saya buru-buru Jadi saya bikin yang seperti ini saja Untuk hiasannya kalian bisa kasih butter dulu baru dipotong Atau kalian potong dulu baru dikasih mentega Jadi nanti bebas-bebas saja Menurut saya yang paling gampang itu yang kalian potong-potong dulu Baru dikasih mentega atasnya Cuma sayang saya gak kepikiran ya Kalau dipotong dulu baru dikasih mentega gitu Jadi ini sebaiknya kalian potong dulu Itu kan udah ada garis-garisnya Tinggal kalian potong-potong saja Baru dikasih mentega Mentega yang di pinggir-pinggirnya ini bisa diratakan Bisa juga dibiarkan saja ya teman-teman Tetap cantik hasilnya Nah ini yang sudah saya kasih mentega Kemudian saya ukur baru saya potong Dan untuk hiasnya gampang Sama saja ya Tinggal setengahnya atau semuanya mau dikasih coklat Atau mau dikasih keju Atau mau dikasih kacang nugget Banyak banget variasi yang bisa kita kasih atasnya Bisa juga yang hanya dikasih topping-toping coklat Dan permen-permen saja ya teman-teman Jadi nanti tergantung dari permintaan Untuk topping di atasnya Kalian nanti lihat batasan dari potongan di pinggir-pinggirnya saja teman-teman Karena kalau dari atas kan gak kelihatan potongannya ya Jadi pelan-pelan saja dengan bantuan tusuk gigi Untuk rasa yang coklat Mesa coklat saya kasih coklat Toppingnya coklat legi yang bulat ya teman-teman Dan untuk yang keju toppingnya kita kasih ceri Tapi kalau mau dikasih coklat juga bisa Hanya saja kalau ceri itu lebih mahal teman-teman Dan sebaiknya ini tangkainya beli yang tidak ada tangkai saja Saya pakai tangkainya ini hanya untuk foto dan video Setelah itu pas masuk di box saya copotin ya teman-teman Karena ketinggian Selesai sudah videonya teman-teman Semoga bermanfaat Dan ini menurut saya sama saja Mau yang dipotong dulu Maupun yang dihias dulu Sama saja cantiknya Sama saja Kehati-hatian yang harus kita bikin Terutama waktu bikin Adonan bolunya ya Jangan lupa kalian baca box deskripsi Saya akan beri penjelasan lebih lanjut Di sana Selesai videonya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk teman-teman yang merayakan Hari Natal Saya ucapkan selamat Natal Selamat tahun baru juga Untuk teman-teman yang sedang libur saat ini Sampai jumpa Bye bye